Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan perusahaan Indosat Uridu Saya Piai Bumi Ingin Laksita NPM 192050263 Indosat Uridu adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pasca prabayar merek IM3 Uridu Jasa lainnya yang disediakan adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap termasuk sambungan internet IDD atau internet direct dialing Indosat Uridu juga menyediakan layanan multimedia, internet, dan komunikasi data atau MIDI Multimedia, Internet, dan Data Communication Service Indosat Uridu mempunyai visi dan misi Visinya yaitu menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia Dan misinya yaitu memberikan kebebasan dalam hal layanan produk, memberikan jaringan data yang unggul, memberlakukan pelangganan, dan relasi layaknya sahabat Strategi promosi indosat mereka memakai dengan smart dan efisien Yang dimana mereka selalu melihat perkembangan zamannya Dan mereka selalu melihat perkembangan konsumennya Yang dimana dahulu mereka selalu menggunakan promosi-promosi dengan pulsa Telepon yang mana saja murah segala macam Tetapi dengan perkembangan zaman sekarang Mereka selalu memasarkan dengan di media sosial Atau di koran segala macam aja lah Dia masih menggunakan promosi seperti itu Dan mereka juga menggunakan efisiennya Dimana masyarakat hanya melihat pelang saja Dan terus disitu sudah tertulis jelas Kayak kuotanya segala macam, harganya Dan di zaman sekarang ini Dengan dilihatnya strategi promosinya indosat Mereka itu menggunakan kayak murah Dengan kata murah Tapi kualitas tetap oke Jaringan tetap oke Dimana zaman sekarang itu semuanya menggunakan media sosial Terutama Instagram, Twitter, apalagi Youtube Yang paling sering streaming Youtube Mendengarkan lagu di Jooks atau Spotify Nah di dalam kuota tersebut Itu sudah di include semua segala macam Dan juga ada ditambah paket SMS dan paket telepon juga Dan itu ditambah dengan harga yang lebih murah Nah dari situlah strategi promosi indosat Itu bersaing Ditambah sekali juga bersaing juga dengan jaringan 3 3 sekarang mulai membaik untuk di jaringannya Ditambah 3 itu juga termasuk golongan yang murah Untuk golongan menengah ke bawah Dan M3 juga sama menengah ke bawah Jadi mereka itu sangat bersaing Tetapi M3 masih unggul Karena mereka dari awal jaringan selalu kuat Dan selalu jelas Dan M3 selalu Atau indosat itu selalu Mengevaluasi apa yang kurang segala macam Dari jaringan segala macam Dan itulah cara strategi promosi indosat Indosat Yaitu smart dan efisien Komunikasi Pemasaran Menjadi salah satu devisi Yang menangani Pemasaran produk-produk indosat Oleh karena itu Devisi komunikasi komunikasi pemasaran Berusaha semaksimal mungkin Untuk menarik pelanggan baru Dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan lama Pada PT Indosat Ooredo Dengan adanya komunikasi pemasaran Perusahaan akan lebih mudah Dalam memberikan informasi Yang akan disebarluaskan kepada masyarakat Begitu pun sebaliknya Sebaliknya Masyarakat dapat dengan cepat Mengetahui informasi Yang dimiliki oleh PT Indosat Indosat Ooredo Dalam memasarkan produk-produknya Mempunyai beberapa strategi Yaitu Melalui kegiatan Yang dilakukan di luar ruangan Atau OOH Out of Home Melalui media Dan melalui kegiatan berskala besar Grand Activation Ketiga jenis strategi ini Mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing Namun Jenis-jenis strategi komunikasi Pemasaran ini Saling mengisi dan saling menyempurnakan Saya akan menjelaskan strategi produk dari Indosat Ooredo Jadi Indosat Ooredo ini Hasalnya bernama Indosat TBK Dan produk-produknya bernama Indosat Dia berubah menjadi Indosat Ooredo itu Setelah sahamnya dibeli oleh Ooredo Group Sebesar 65% Lalu Ini pun berdampak pada Perubahan logo dari Indosat sendiri Dan pada 2015 Indosat Juga merubah Nama Anak perusahaannya menjadi Ooredo Yang dimana setiap anak perusahaannya Berada di Timur Tengah Afrika Asia Tenggara Lalu Pada akhir tahun 2014 Ooredo Group telah sukses melakukan Permejaan jaringan Pada jaringan 2G sama 3G Dan pada 2016 Indosat Yurido telah Menggelar jaringan 4G Kepada seluruh Kota-kota besar di Indonesia Jadi sekarang ini saya akan menjelaskan Mengenai strategi harga dari PT Indosat Ooredo Nah jadi harga yang ditawarkan oleh PT Indosat Ooredo ini Relatif lebih murah Akan tetapi Harga murah yang mereka tawarkan ini Tidak mempengaruhi kualitas jaringan Dari providernya Contohnya seperti paket yang mereka tawarkan Yaitu paket 10 plus 10 GB Dengan harga Rp130.000 saja Dan untuk kesama pengguna Indosat Jika kita sudah menelpon selama 1 menit Dengan tarif Rp2.000 Selanjutnya kita akan mendapatkan Gratis nelfon ke semua operator Selama 24 jam Nah selanjutnya ada strategi pesan Jadi agar pesan dan promo yang disampaikan itu Lebih mudah diterima oleh masyarakat PT Indosat Ooredo ini Membuat tagline serta image promonya itu Dengan lebih simple Seperti contohnya Yang sedang berlaku sekarang Yaitu Tarif Rp1 per detiknya Untuk menelpon Tanpa embel-embel apapun Dan dalam mengemas pesan PT Indosat Ooredo ini Menggunakan komunikasi Tatap muka Atau komunikasi secara langsung Melalui team seller sports Dengan melakukan Direct selling ke end user Melalui media masa Cetak Seperti Menyebarkan brosur Dan lain-lain Disini saya akan membahas tentang Kesimpulan Strategi komunikasi Indosat Ooredo Dalam meningkatkan jumlah pelanggan Dapat dikatakan Indosat Ooredo masih menggunakan Media masak Media cetak Media sosial Dan sales post Mempromosikan tentang Apa itu Indosat Ooredo Kepada semua kalangan Seperti pelajar Mahasiswa Pekerja Hingga ibu rumah tangga Strategi cost benefits Dalam mempromosikan langsung Untuk mempertahankan Dan meningkatkan Meraknya Segmentasi pelanggan Dan lain sebagainya Kedua media tersebut Masih dikatakan efektif Karena operator Masuk Ke kalangan Secara langsung Atau Keseluruh kalangan Dari strategi tersebut Indosat Ooredo Mempromosikan Secara langsung Kepada masyarakat Untuk mempertahankan Dan meningkatkan Meraknya Sekian dari kelompok kami Mohon maaf Bila ada Kalimat Atau pengucapan yang salah Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum wr. wb